Mas, untuk pemula kira-kira cocoknya pakai senapan angin tipe apa ya? PCP, gejluk, atau uklik nih? Nah, komentar ini saya banyak jumpai di beberapa social media yang banyak-banyak ofisial Mulai dari channel Youtube, terus Facebook, Instagram, dan lain sebagainya Ya, pertanyaan sejenis ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman sobat-teman para pemula Yang bingung cari senapan angin Khususnya awal mula, pengen punya senapan angin atau mungkin belajar senapan angin itu Cocoknya pakai senapan angin yang tipe apa Nah, di episode hari ini saya akan menjelaskan sedetail mungkin pengalaman pribadi saya Soal pemilihan senapan angin, khusus untuk para pemula Yang bisa teman-teman nanti buat bahan referensi Nah, seperti apa pembahasannya? Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam Bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya Pancasona ofisial terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan update-an video menarik dari saya Sudah siap? Kita coba langsung aja masuk ke detail videonya Nah, untuk para pemula, saya tidak mewajibkan teman-teman harus pakai senapan angin Yang saya rekomendasikan di video hari ini Saya cuma cerita aja, kemarin itu saat tahun 2017 sampai saat ini Saya kan masih pemula juga tuh tahun-tahun itu Saya belajar senapan anginnya seperti apa Saya bercerita nanti sesuai pengalaman pribadi Yang pertama ya, senapan angin yang ada di Indonesia itu Banyak sekali dijumpai variannya Tapi tidak terlepas dari tiga jenis ini Yang pertama jenis PCP, gejlok, dan uklik saja Tapi variannya ada banyak ya Modelnya, terus fitur-fiturnya itu banyak Cuma jenisnya cuma tiga ini aja Nah, kalau bagi pemula Ini yang sering saya ulas di beberapa video sebelumnya Paling mudah penggunaan sebuah senapan angin Itu jatuh pada senapan angin uklik Seperti yang sudah saya pegang di sini Tapi teman-teman tidak harus ya pakai ini Saya saran-saran aja Berdasarkan pengalaman pribadi Yang kemarin saya lakukan itu Ketika awal belajar senapan angin Saya pakai senapan angin uklik Kenapa saya pilih ini? Karena senapan angin uklik ini banyak sekali Kemudahan yang saya dapatkan Salah satunya, harganya cukup terjangkau Dibandingkan dengan kelas yang lain Terus yang kedua Pengoperasiannya cukup relatif mudah Karena tidak ada fitur yang Apa ya? Tidak ada fitur yang terlalu Susah untuk digunakan Ya, simple Cuma ada pompa, trigger Tempat masuknya mimis Terus ada visir manual Itu saja Tidak ada yang lain Kalau yang kecil kan Harus ada settingannya power Kalau yang PCP kan juga Ada settingan trigger Settingan power Terus apalagi ya Pakai magazine dan sebagainya Itu memang agak ribet Tapi kalau yang uklik ini tidak Kalau uklik ini kan simple Terus Yang cukup Apa namanya Mudah bagi saya adalah Ketika mau Nembak Itu tinggal dipompa saja Seperti ini Karena sudah ada pompa bawaannya Pompa manual Itu yang lebih Menjadi poin plus Bagi pemula Ya Bagi yang baru Pengen punya senapan angin Langkah awal Belajarnya lebih mudah Ke senapan angin Tipe uklik Oke ya Terus Walaupun disini Memiliki banyak Fitur kemudahan Bagi pemula Tapi ada juga Beberapa poin Yang dirasa Ini Agak memberatkan Maksudnya Kalau dibandingkan dengan Senapan angin Gejlok Ataupun PCP Pada umumnya Tingkat kepraktisannya itu Agak berkurang Kalau senapan angin uklik Contohnya seperti ini Senapan angin uklik ini Tidak bisa menyimpan angin Banyak Maksudnya Kayak PCP Ataupun gejlok Jadi kalau mau menembak Itu harus dipompa dulu Standarnya Pompa ini Kalau senapan angin uklik Yang ada di Indonesia ya Itu sekitar 7-8 kali pompa Jadi teman-teman Kalau mau menembak Itu harus dipompa dulu 7-8 kali pompa Seperti ini Kalau sudah seperti ini Ditembakkan Angin langsung habis Jadi Kalau mau menembak Harus pompa dulu Dan ini Biasanya Memakan waktu Sedikit lama Kalau dibandingkan dengan Senapan angin PCP Dan gejlok Itu yang Poin minusnya Tapi kalau poin plusnya Ya Senapan angin jenis ini Mudah digunakan Cukup ringan Harga Terjangkau Nah Oke Jadi ini pilihan pertama saya Kemarin waktu belajar Senapan angin Pakai senapan angin uklik Kira-kira Pendapat teman-teman gimana Silahkan tulis di kolom komentar Ini masih ada 2 senapan angin lagi Yang kita akan bahas Supaya nanti teman-teman Tidak bingung Dan lebih mantep Kira-kira Pilih senapan angin Yang tipe apa Senapan angin uklik sudah Kita coba langsung Ke senapan angin berikutnya Nah Lanjut ke senapan angin berikutnya Senapan angin berikutnya Ini adalah senapan angin tipe gejluk Kemarin setelah saya Puas menggunakan Senapan angin uklik Saya oper pindah Ke senapan angin gejluk Karena memiliki fitur yang Lebih up Atau lebih tinggi Dibandingkan dengan senapan angin uklik Fiturnya ada di mana Kita akan bahas juga sekalian Di video ini Senapan angin uklik ini beda Eh senapan angin gejluk ini beda Dengan senapan angin uklik ya Bedanya itu Sekali isi angin Ya senapan angin gejluk Sekali isi angin itu bisa digunakan untuk beberapa kali tembakan Sehingga lebih praktis Fitur-fitur yang lain adalah Powernya ini cukup besar Kalau senapan angin uklik itu rata-rata Powernya di angka 600-700 Senapan angin gejluk ini bisa mencapai Angka 900-1000 fps Yang di mana Cocok digunakan untuk buruan-buruan besar Sekelas babi Biawak monster dan sebagainya Kalau yang uklik ini kan kecil-kecil Uklik itu khusus untuk buruan-buruan sekelas Tupai Terus biawak Terus apalagi ya Hama-hama yang ukurannya Medium ke bawah Kalau yang gejluk ini sudah Lebih tinggi lagi Untuk sekelas power Dan buruannya Nah terus fitur-fitur yang lain adalah Senapan angin tipe ini juga Sudah dilengkapi dengan pompa bawaan Jadi lebih praktis Terus ada manometernya Rata ya Umumnya yang ada di Indonesia Senapan angin gejluk itu sudah ada Namanya manometer Manometer ini fungsinya adalah Untuk melihat tekaan angin Yang ada di dalam tabung senapan Sehingga Lebih Apa ya Mudah saja Kalau dari proses penggunaan ya Jadi Lebih simpel Lebih praktis dibandingkan dengan Senapan angin uklik Tetapi Senapan angin tipe ini juga ada Beberapa pertimbangan Soal kekurangan Yaitu diantaranya Senapan tipe ini Harganya agak tinggi Dibandingkan dengan senapan angin uklik Terus Untuk segi bobotnya Lebih berat dibandingkan dengan senapan angin Uklik Ya Kenapa? Kok dia agak berat? Soalnya disini untuk tabungnya Dia double Yang atas ini ada tabung untuk penyimpanan angin Yang di bawah ini untuk pompa Jadi Jadi Ini memang Agak berat Kalau dibandingkan dengan senapan angin uklik Ya Tapi kalau Kalau saya sih gak masalah ya Yang penting Praktis untuk Apa namanya Pengisian angin Praktis untuk Masukkan mimis Dan beberapa kali tembakan Sekali isi angin Jadi ini menjadi poin plus Bagi teman-teman Yang pengen coba Ya Khususnya untuk para pemula Pengen coba senapan angin Yang Harganya Lebih tinggi Dan untuk fitur-fiturnya Lebih baik Dibandingkan dengan senapan angin uklik Nah ini bebas Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana Soal senapan angin uklik Dan senapan angin gejluk Saya kembalikan ke teman-teman Bagi teman-teman yang suka Silahkan Tulis di kolom komentar Nah untuk senapan angin yang terakhir ini ya Ada Kelas PCP Senapan angin PCP ini Banyak sekali varianya ya Mulai tabung yang besar Hingga tabung yang kecil Ada yang bermagazin Ada yang single suit Terus ada yang Mekaniknya itu rumit Ada yang standar Itu bisa teman-teman pilih Sesuai kebutuhan Dan sesuai selera Tapi Yang saya bahas disini adalah Kategori senapan angin PCP Yang paling mudah digunakan Ya Senapan angin PCP ini tergolong Senapan angin yang Banyak sekali peminatnya Untuk saat ini ya Bahkan pemula-pemula pun Banyak melirik senapan angin PCP Karena Banyak sekali kelebihannya Salah satu Saat ini harga Senapan angin PCP Ada yang cukup relatif terjangkau Harga murah Yang bisa digunakan untuk para pemula Dan Yang kedua Sangat praktis Dibandingkan dengan Senapan angin Gejluk Ataupun Uklik Ya Praktisnya Senapan angin PCP ini Ringannya Seringan Senapan angin Uklik Hampir ya Hampir seperti uklik Terus Untuk power dan akurasinya Menyerupai Senapan angin Gejluk DWP Jadi ini Kalau PCP Kombinasinya Adalah Dari uklik Dan kombinasi Gejluk Bobotnya ringan Ya Praktis saat digunakan Sekali isi angin Bisa digunakan Untuk beberapa kali tembakan Terus Untuk akurasi powernya Mantep Pokoknya Bisa untuk big game Sekelas babi Biak monster Dan lain sebagainya Akurasi Long range Maksimal Di jarak 85 meter Nah Kalau soal harganya Harganya ini Hampir sama Seperti senapan angin Gejluk Pada umumnya Cuman Kalau teman-teman Punya senapan angin PCP Atau nanti Beli senapan angin PCP Teman-teman harus Belanja sekalian Dengan pompanya Yang harga pompanya Ini kisaran 750 ribuan Jadi Beli senapan angin PCP Harus ada pompanya Karena kalau Kalau enggak Pakai pompa Ini enggak bisa diisi Beda kalau senapan angin Gejluk tadi ya Senapan angin gejluk tadi kan Sekali isi angin Dia ada pompanya Bawaan Jadi lebih praktis Kalau yang ini enggak ada Pompanya itu dipisah Jadi otomatis Teman-teman harus Belanjanya itu Satu paket Senapan angin Dan pompa Pompanya paling murah Sekitar 750 ribu rupiah Dan ini bisa menjadi Pertimbangan tersendiri Bagi teman-teman Kira-kira Dari tiga senapan angin Yang saya review disini Pilih yang mana Khususnya Bagi para pemula Oke Jadi Praktis aja Simpelnya itu Dari tiga senapan angin Yang saya review ini Yang paling mudah Penggunaan Uklik Yang kedua Gejluk Dan PCP Ini dari segi Kepraktisan Segi pertimbangan Harga Terus dari segi Apa ya Penggunaan Atau perawatan Dalam jangka panjang Itu Saya kelompokkan Menjadi Tiga bagian Atau tiga Poin Yang pertama Mau klik Gejok Dan PCP Nah Sisanya Saya kembalikan Ke teman-teman Kira-kira Teman-teman Bisa Cocok Atau Mau pilih Senapan angin Tipe apa Untuk Memulai Atau Awal Belajar Senapan angin Tenang saja Kami bisa memberikan Tutorial Sejelas Dan Sepadat Mungkin Maksudnya Dari Informasi Penggunaan Perawatan Informasi Kendala Dan sebagainya Kami Siap Membantu Dan Mungkin Untuk video kali ini Cukup sekian Aja ya Jadi Untuk Pilih Senapan angin Khususnya Untuk Para pemula Uklik Gejok Ataupun PCP Saya kembalikan Ke teman-teman Bebas Teman-teman Mau pilih Yang mana Kalau bingung Bisa Konsultasi Dulu Dengan kami Di jam kerja Jam 8 Pagi Sampai Jam 4 Sore Waktunya Indonesia Bagian Barat Hari Minggu Tanggal Merah Kami Libur Mungkin Itu saja Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Kurang Dan Lebihnya Dari Pembahasan Saya Hari Ini Tetap Pantengin Terus Channelnya Payansona Official Jangan Lupa Like Share Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Payansona Official Terlebih Dahulu Supaya Teman-teman Nanti Kedepannya Tidak Ketinggalan Update Video Menarik Dari Saya Sekian Terima Kasih Salam Satu Hobi Salam Satu Sampai 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 Sampai